Oke teman-teman, so, ya di video kita kali ini kita mencoba game baru, sebenernya gak baru-baru banget sih, gue gak tau sih ini, ini baru banget, cuman yang pasti gue baru liat ya, namanya itu adalah RPG Champions teman-teman ya, jadi ini game-nya, kalau kalian mau liat, RPG Champions ya, kalau dibaca-baca ini game-nya kayaknya seru sih, karena dia ada anime-animenya gitu, cuman gue gak ngerti apakah mirip-mirip kayak AFS, karena kalau kita liat dari game-nya ya, ya look-look ini kayak simulator gitu, cuman ya, ya kita liat aja teman-teman ya, ini gue baru bener-bener pertama kali masuk, kalian bisa liat gue baru level 0 anjir, bahkan bukan level 1 cuman level 0 cuman, by way kenapa gue bilang ini kayaknya mirip-mirip simulator, karena di bawah ini ada kayak auto swing gitu, jadi kalau misalkan, kita nyala, ini auto swing ya, kita nyalain terus kita mukul, dia nyerang sendiri anjir tanpa gue perlu klik-klik gitu kan, gak perlu auto clicker gitu, makanya gue pikir ini, wah ini kayaknya game-game mirip-mirip ini apa, mirip-mirip simulator gitu kan, buat AFK-AFK teman-teman ya, kita gak tau, ntar kita liat ya teman-teman ya, oke, welcome to RPG Champions, oh oke, kita receive the reward, oh ini tutorial dulu tutorial, oke lah, kita tutorial dulu tutorial, let's go, start off with upgrades, follow the arrow to visit the blacksmith, oh wait, 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 apa nih, blacksmith is in a good mood, what, mood changes every hour, apa ini, kalau ada yang main bisa tolong bantuin gue di komen teman-teman ya, good mood, apa nih maksudnya good mood, mungkin tingkat, tingkat, tingkat berhasilnya lebih tinggi mungkin kalau good mood ya, gue gak tau deh, mari kita liat dulu teman-teman, kita ke tempat upgrade, select item to upgrade, oke, hmm, kita dapet upgrade untuk free sekarang ya, kita pilih dia, eh, it's very close, oh ini kita bisa upgrade-upgrade tuh, oh oke, purity 37% apaan nih, gue gak tau co, oke, ini, ya ini, ini RPG sih teman-teman, harusnya RPG ya, bukan, bukan kayak, bukan kayak simulator sih, harusnya, you can buy and sell item here, oke, wait, not enter, oh oke, enemy involvement may be too strong for you, ada musuhnya pak, berarti ini bukan simulator guys ya, mari kita liat mana musuhnya, eh wih tuh 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 tuh, musuhnya kayak gitu tuh, oke, oke, kita mesti, kita mesti progress dulu, baru kita bisa ngelawan ini katanya ya, karena disini terlalu susah, oke, you must defeat enemy, mana tuh, oke, bentar, gue ke enemy-nya dulu ya, kalau udah liat-liat, ini mirip yang Shadowfish RPG itu, iya gak sih, iya gak sih, eh iya bener gak sih, namanya Shadowfish RPG, waktu itu kita mainin loh, sempat kita mainin di live juga, jadi kayak mirip-mirip RPG kayak gitu, oke, kita harus bunuh gini nih, hmm, hmm, oke ya, ini jelas banget bukan simulator ya, karena dia nyerang balik gitu kan, jadi ini bukan simulator, oke, kita perlu kalahin dia berapa banyak dah, oke, oh ini dia, makanya ada auto swing pak, kita nyanyain auto auto swingnya, jadi gue gak perlu ngapain-ngapain, cuma perlu jalan doang temen-temen ya, nah ini asik-asik sih, tuh mini boss, buff bandit, anjir gue dibantuin orang, minggir gak loh, jangan bantuin gue coq, hmm, 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 gila, gue level 2 sekarang coy, ya gamenya gini doang sih, gak ada skill apa-apa gimana nih, wait, kita cek skill dulu, oh ada, ada skillnya ya, oh shit, ini apa sih, hmm, 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 oke, ya ini ada skillnya nih, kayaknya skill-skillnya kok kalau gue liat-liat, mirip kayak anime ini ya, apa, fighting simulator ya, eh fighting apa fighter sih, fighting yang kayak waktu itu, yang, yang cukup terkenal temen-temen, yang bikin block zone kalau gak salah, iya bukan sih, mari kita liat gimana cara unlocknya ya, unlock, ah, oke, kita coba pake di, eh, kalau gitu ya, coba kita coba, coba pake di, eh, badulah ini, ini kok gak bisa dinyalain gitu kan, si vlognya on, ah gitu dong, on, lalu kita, eh, boom, ya ampun game-nya begitu doang gak sih, ya ini, ya, ya game-game, ya, rada-rada bocil gitu, cuman yaudahlah ya, kalau diliat keren juga sih, game-game RPG gini jarang banget soalnya, oke, ini, 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 ini kita mesti ngumpulin sampe 50, sebenernya kita, kita bisa beli sih, apa kita beli aja, oh ada ultimate-nya pak, oh my god, ada ultimate-nya, blazing shots, apa nih, dimension rush, anjir, levelnya level 5, gue masih level 5 pak, untuk, untuk nge-unlock gituan ya, oke, ini apaan lagi nih, unique anjir, meditate sama ice world, oke, oke, frost line and level 300 ya, ini, ini, ya, kita mesti kayak ngumpulin-ngumpulin item, sama levelnya masih 300 pak, baru bisa dapetin ice world ini temen-temen ya, gue unlock yang heavy punch dulu aja, bisa kan, loh gak bisa, oh ini dapet dari mana ya, yang 5 ini dapet dari mana nih, aduh, oh ini nih questnya nih, ada quest-questnya nih, kill 20 bandit, kill sage, oh gak bisa, questnya ternyata cuma bisa 1 doang, oke, let's go, kita coba kill dulu ya, oke, by the way, tadi kayaknya gue dapet kayak chest gitu, jadi kalau kalian baru pertama kali main, terus kalian ke back ini ya, dia kayak ada chest gitu disini, kita langsung coba aja buka yang ini dulu kali ini, rare chest, yang ini apa, epic, epic chest, oke, kita coba open, oh oke, nge-open-nya aja, butuh waktu pak, bener-bener, oke, ini ya, kita mesti tunggu temen-temen ya, ini kita open juga lah, open semua lah, biar sekalian nunggu 20 menit gitu kan, ntar kita lihat pas di akhir-akhir dapetnya apaan gitu kan, ini gimana cara bukanya dah, keep it, bayar pake bobak pas itu kan, 8 bobak sih anjir, cuma 8 doang, tapi cepet, tetep aja pak, ini kalau makin lama tetep, oh iya pak, semakin lama semakin mahal anjir, oke, kayak game apa ya, kalau buka chest ada waktu ya anjir, kayak class royale co, iya gak sih, what the heck, aneh banget dah, oke, gue pengen coba untuk ambil skill, kayaknya gue udah bisa ambil skill deh, ini harusnya, ini gue gak tau nih crystal dapet dari mana nih, coba, tapi gue bisa, oh gue bisa dapetin dash nih, ah dash mungkin di air aja kali ya, dash di air, ini kita bisa level up sebenernya, apa nih, threat over nanti, wow, 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 oke, kita bakal dikasih sesuatu, apa nih, gue gak tau di siapa co, oke, udah kah, dapet kah, dapet kah, gak, 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 gak dapet, gak dapet, gak tau, gak tau itu apaan, oh dia iseng anjir, oke, kita ambil ultimate dulu, tadi kayaknya kita udah level 5 ya, udah level 5, udah bisa ambil ini, blazing shield sebenernya, cuman gue gak punya duit nih, jadi kita mesti kumpulin dulu, anjir ini crystal dapet dari mana ya, ultimate shield, berserk, tsunami, anjir bisa bikin tsunami co, alright, asik juga sih, ini level, kita bisa ambil flaming throw juga, cuman, sekali lagi gak ada crystal ya temen-temen, ini nyari crystal dari mana ada, oke, coba dah, gue coba main-main dulu sebentar ya, what is this man, gue ketemu sesuatu pak, lost shard temen-temen ya, olek, coba gue gak tau nih apaan, kita coba aja, lost shards, oke, gue dapet shard, walaupun gue gak ngerti itu buat apaan, gue gak ngerti, jadi ya, yaudahlah ya, kita lanjut lagi, by the way, kita bisa bikin armor loh temen-temen ya, bisa bikin armor, bisa bikin weapon, cuman ini shiny pak ya, gue gak tau nih dapet dari mana nih, light seeker nih ya, ini kita mesti main kesini kayaknya sih, tadi gue sempet masuk ke tempat kayak ada zona-zona gitu, nah ini nih, ada kayak zona-zona, dan ya di zona-zona ini, kayaknya tempat-tempat farming nih, kayak sky arena, ini tuh 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 level 60, ya kita mesti naikin level dulu sih, tower insane itu level 100, dan kalau di zone ini, nah tuh tuh banyak banget tuh, archipelago, forest trail ya, ini tadi gue ke level 10 aja gak kuat, anjir meninggal co, jadi gue kayaknya perlu beli senjata baru sih, beli dimana ya, sini kali, shop, kita coba beli kali ya, beli senjata baru, ah ini nih, ini yang gue butuhkan gitu kan, ada senjata baru, ada katana, darkness sword, precisely cut, atau demonic blade, oke, ada armornya juga ternyata, alright, wah gila armornya, mahal banget pak, oke, artifak nih buat apa dah, artifak, artifak, gue gak tau nih artifak apa, ini kayaknya, mungkin aksesoris mungkin artifaknya, gue gak tau, kita beli weapon dulu kali ya, kita beli, yang paling mahal lah beli, dah, item purchase, loh kok itu gue beli malah jadi mahal sih anjir, oke kita buka bag kita, oke kita pake ini ya, kita equip, mantap banget bang, gila, demonic blade, oke let's go, kita coba, jual aja nih harga berapa, kalau kita jual 3 doang, anjir harganya co, yaudahlah, burik banget, oke anjir, oh bikin orang keren banget, liat tuh, kalau udah pake armor jadi kayak gini guys, anjir, level berapa ini dia, XXX Dream namanya ya, oh ini nih, level 200 pak, imagine, oh kita bisa pvp, oh iya bener, kita bisa pvp guys disini guys, oh ini damagenya 11 ya, kalau pake pedang ini ya, alright, ini ada, ini dibawah kalau kalian perhatiin, ini ada ultimatenya, cuman gue gak bisa pake, karena, ya disini kita masih belum bisa unlock temen-temen ya, dimana sih, di skill ya, di skill ya, di skill kita masih belum bisa unlock nih, itu gue butuh 1500, anjir, tau gitu kenapa gue pake, gue buat beli ya, imagine, yaudahlah, farming dulu sampai dapet ultimate paling gak temen-temen ya, wait, 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 sebelum kita farming, by the way, chestnya udah bisa dibuka pak, udah bisa di claim nih, claim dapet apa nih, oh gue gak tau gak dapet apa tuh, oh darkness sword, anjir dapet darkness sword pak, ini apa, 1 menit, oh ini masih 1 menit lagi, oke, ini, ini gue dapet chest juga, gue gak tau ini, ini kayaknya dapet dari itu sih, dapet dari ngelawan-ngelawan monster di tempat itu ya, di tempat di CC zone-zone gini, tadi gue dapet apa, the darkness sword ya, wuh, oke, tau gitu gue gak usah beli, anjir, gue jualnya kali ya, coba kita jual, kita jual, kita jual, kita jual aja ini, 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 damagenya pasti lebih kecil kan tuh, damagenya cuman 9 pak ya, hmm, oke, dan dia gak ada gold bonus, kalau ini ada gold bonus nih, demonic blade, oke, ini kita jualnya 9 doang harganya, anjir, gak berguna banget co, bentar, kita, kita tempa, bisa gak sih, tempa, tempa, nah tempa, berapa harganya, 16 ya, oke, level up, 1, level up 2, oke, wah gila, damagenya mantep pak, damagenya mantep, oke, gue farming dulu temen-temen ya, kita farming, sampai paling gak gue dapet, ee, 1500, biar kita bisa, ee, dapetin ultimate, oke, oh my god, gue naik ke atas sini guys, dan tiba-tiba gue ketemu secret chest, what is this man, secret chest, gue dapet 3 ascenit, ascenit tuh apa sih, anjir, gue dapet 3 ascenit, gue sampe sekarang gak tau ascenit tuh apaan, anjir, dan gue dapet banyak chest, kita bukain nih ya, epic chest, dapet apa nih, sword fist pa, apa tuh, ini, gue buka-bukain aja lah, bisa dijual gak sih, oh gak nih, possible rewardnya bisa dijual gak sih, ya gue bukain-bukain aja lah, gue dapet sword fist, apa nih, oh my god, damagenya 10 awal-awal, anjir, cooldownnya 0,5, wih keren juga itu, ini 0,6, berarti lebih bagus ini sebenernya nih, alright, alright, tapi ini udah gue upgrade, anjir, udah level 3, yaudahlah ya, kita pake ini dulu, oke, ini gue pengen ngasih sesuatu kalian, disini tuh kayak ada sistem auto-loot gitu cuy, gimana ya, ya ini jadi kayak dipermudah sih sama gamenya sih sebenernya sih, ini RPG, jangan salah, ini RPG masuk ya temen-temen ya, bukan simulator, tetep RPG, karena ya kita mesti ngelawan-lawan boss, kita mesti grinding, mesti dapetin quest gitu kan, kita ada skill-skillnya, lalu kita bisa ngumpulin, ngumpulin duit buat kita upgrade senjata, ya itu masuknya masih RPG gitu kan, dan oh ini, ini gini-gini penting juga nih, lost shard, lost shard gini penting juga nih, ya ini masuknya tuh kayak masih RPG gitu, ini cara keluarnya gimana sih, oke, gue masih level 25, oh gak bisa, kita ke home dulu deh, teleporting to home temen-temen ya, nih, nih, jadi disini tuh kayak ada sistem auto-loot, jadi kalian dipermudah harusnya, lemme cek, lemme cek ya, lemme cek, ini harusnya kayak begini nih, jadi kalo kalian masuk kesini ke zona, kalo kalian di level 20 ya, kalian bisa auto-loot yang disini pak, auto-loot tuh, auto-loot ya, oke, ini gimana nih, apa nih, back, back, apa nih, gak ada apa-apa deh, auto-loot nih apa cok, gue gak berguna anjir, soalnya gue mesti, mesti, mesti nunggu ini, oh mesti pake ini, oke, loot per minute, oh per minute pak, setiap menit kalian dapet 12, oke, dikit banget sih, ya tapi ini, tapi ya namanya auto temen-temen ya, tapi lebih lama, mending kalian masuk ke dalam, kalian pake auto swing anjir, ya gak sih, mending kayak gitu cok, iya, iya, bener-bener, 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 oke, ya gue gak tau itu, itu worth it apa gak sih, auto-loot ini, coba kalau ini bisa kan, oh ini masih level 40, alright, ya ini agak susah sih, ya gamenya, gamenya lumayan asik sih temen-temen ya, cuman emang rada-rada grindy mungkin ya, namanya RPG gitu kan, ya mesti grind gitu, by the way tadi yang Lost Shirt tuh bisa, buat dipake disini nih, di Lost Treasure ya, ya ampun, pedang gue, apa, apa, gue pake yang ini aja deh, gue pake yang ini, ini kayak keren nih, tuh, swordfish anjir, pedangnya gede gitu coy, anjir, oke, kita kesini aja, nah ini buat, buat kita bisa, Lost Shirt-Lost Shirt yang tadi gue ambilin, itu ternyata untuk ngambil-ngambil yang ginian pak, bisa naikin critical change, naikin quest reward, naikin health boost, tapi gue dari tadi masih naikin coin terus sih, karena gue butuh coin banget gitu kan, jadi yaudah lah ya, oke, gue akan, gue akan farming lagi temen-temen, sampe dikit lagi nih, dikit lagi gue udah bisa untuk ngedapetin, siapa, ngedapetin ultimate-nya, oke, oke cuy, ini udah, udah si 500, gue udah ngumpulin duitnya, dan gue tadi udah dapet beberapa banyak barang sih, chest gue dapet yang ini nih, legendary chest pak, dan dia butuh 1 jam, anjir, kita open dulu deh, gue gak tau itu berapa lama ya, kita epic, ya ini yang epic-epic, kita bukainnya semua nih nih, kita bisa claim, itu pasti biasa aja sih kayaknya sih, ya bambu katana, itu yang jelek-jelek temen-temen tuh, yang kayak gini-gini tuh ya, alright, ya gak apa-apa lah ya, ya ini nih nih, gue penasaran buat ini pak, 1 jam pak, cuman ya, ya kita liat aja tuh ya, waduh, bisa, bisa dapet apa ini anjir, what is this man, tapi kita bisa dapet pedang kita juga sih, tapi semoga aja gak dapet ya, dapetnya yang kayak begini nih, ini gue pengen yang warna oran-oran gini, legendary-legendari GG nih temen-temen ya, saya, kita langsung aja, ngedapetin ultimatenya ya, unlock, mantap jiwa, Q, wuuu, blazing shot, kita coba, anjir, yo ampun, that's it, udah gitu dong, udah, 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 dan itu pun kita gak bisa Q lagi pak, karena ultimatenya not ready anjir, yo ampun, burik banget tuh, ultimatenya burik banget, anjir, apa nih, apa nih, ultimatenya begini doang, ya ampun, ya ampun, ini bisa di leveling sih, bisa di level up, cuman, tetep aja pak, gak worth it banget, anjir, anjir, mendingan gue naikin skill dah nih, flaming throw kek, ini kek, ini 5 pointer, ini apa nih, poisonous my, oh oke, ini banyak nih, 1500 juga nih, gila, butuhnya 2000 kristal, dapet dari mana, anjir, ya, gue gak, ini game emang GG sih temen-temen ya, lumayan bagus sih menurut gue sih, gak jelek ya temen-temen ya, cuman ya, gimana ya, ya emang kalian jangan ngarepin grafiknya kayak, apa, atau efek-efeknya kayak blocks root gitu, atau gimana-gimana ya, ya jangan ngarep kayak gitu juga gitu kan, ini, ya ini game-game, game-game bocil lah temen-temen, gimana sih, tapi, tapi ya lumayan seru sih, buat kalian yang lagi bosen untuk main tower defense atau apa gitu, misalkan kan, oh anjir, ini kuat juga nih boss disini nih, ini udah butuh armor disini, udah, udah kuat pak, udah, betul 10 duitnya, not bad, oke, 1 gini 10, nice banget sih, enak nih farming disini nih, kenapa gue gak farming disini dari tadi ya, aduh, yaudahlah, oke, thank you temen-temen, kayaknya video kita cukup sampe sini aja, ya, sedikit kecewa sama ultimatenya udah itu aja sih, ultimatenya burik sekali pak, gak bohong gue, buriknya gak robot aja ultimatenya itu anjir, gue kira ultimatenya bakal sakit banget gitu, atau mungkin efeknya kayak gimana, keren kan, ternyata cuman, yaudah begitu gitu, oke, ini aku bisa upgrade boss pak, oke, kita bisa, oh gitu, itu pak, ada status, oke, ada naikin coin aja deh, naikin coin, naikin crystal change deh, oke, kita butuh crystal change sih, paling gak 0,1, not bad lah temen-temen ya, jadi kita bisa dapet crystal, kalo kita ngebunuhin kayak gituan, oke, naikin coin lagi, naikin coin lagi, terus naikin coin sampe 10%, nah sisanya ke crystal, oke, nice, alright, udah kah, you do not have ascended, oh ascended tuh yang ini, oke, crystal change gue udah 0,2%, jadi kalo misalkan gue AFK, harusnya udah bisa dapet crystal ini, nih, ini ya, ini grindy banget sih, tapi kalo kalian mau mainnya silahkan, soalnya, soalnya boss-bossnya bisa ngedrop-ngedropin item gitu guys, kalo yang gue perhatiin ya, bossnya tuh bisa ngedropin item atau mungkin material, ini material ada artifact, ya, artifact kayaknya material gitu cuy, jadi bisa ngedrop artifact-artifact gitu, yang bisa kalian pake untuk crafting ya, craftingnya dimana ya, craftingnya disini nih, nah disini, disini, lalu kalian ya ada crafting disini nih, ya, yang bisa bikin shiny-shiny mungkin ya, cuma gue gak ngerti, kalo normal, nah ini nih Yoru tuh, bisa bikin Yoru, nah ini gue gak tau dari mana nih, Bloods Moon, Devil Slayer, anjir, anjir, anjir keren banget pak, oh ini Jason nih, ini pake ginian tadi, orang pake ginian, you do not have white matter, dapet dari mana ya ini ya, anjir, kalo dapet keren sih, so ya, kayaknya video kita cukup sampe sini aja, ini kayaknya bakal gue live-in sih, di live-in, ini kayaknya seru temen-temen ya, ya, thank you buat kalian semua udah menonton, dahulu sampai akhir, like jangan suka, disini kalau gak suka, subscribe mau, gak susah, kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya, bye-bye, ciao! Baby, baby, run, baby, baby, run No, I won't run!